DKI Jakarta menginjak hampir 5 abad dan tahun ini hari ulang tahun sang ibu kota terasa berbeda. Di tengah masa transisi PSDB, kemudian ada pasti kelaziman baru, Gubernur DKI Jakarta Anies Basmedan juga mengaku saat ini terkendalinya angka kasus positif COVID-19 di Jakarta menjadi kado tersendiri. Dan kado itu menjadi pekerjaan rumah selanjutnya sebab asal warga saat ini hanya satu, ibu kota kembali aman dari bahaya penyebaran virus corona. Saya Fani Maniar dan Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom, berikut tiga topik utama kami hari ini. Jaksa Penutup Umum meminta Majelis Hakim untuk menolak semua nota pembelaan dua terdakwa penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. JPU menilai semua dalih terdakwa termasuk soal tidak adanya unsur perencanaan dalam kasus ini, tidak beralasan, dan tidak dapat diterima. Penyebaran COVID-19 di Jawa Timur semakin tinggi dengan hanya memiliki selisih 443 kasus dibandingkan dengan DKI Jakarta yang kini mencapai 9.971 kasus. Kebakaran terjadi di Pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat yang berlokasi di Okinawa, Jepang. Amerika Serikat tengah bekerja sama dengan Departemen Pertahanan Jepang untuk menyelidiki penyebab pasti dari ledakan ini. Kita ke informasi pertama, Jaksa Penutup Umum meminta Majelis Hakim untuk menolak semua nota pembelaan JPU menyebut semua dalih terdakwa di dalam play-dow tidak beralasan dan tidak dapat diterima, termasuk soal tidak adanya unsur perencanaan dalam kasus ini.